Dan kita beralih ke informasi lain, soundbite of the week pekan ini kita awali dengan beberapa peristiwa yang bikin heboh. Salah satunya adalah ulah sejagoan Debt Collector yang akan mengambil paksa mobil milik selebgram Clara Sinta. Kenapa sejagoan? Karena mereka berani melawan dan membentak seorang babin kamtimas. Wah, melihat anak buahnya dibentak-bentak pereman jelas ini bikin emosi Pak Kapolda. Bahkan beliau sampai nggak bisa tidur saking emosinya katanya. Sama Pak, saya juga panas lihatnya. Kita lihat bersama. Ini udah mulai agak meraja lela di Jakarta ini. Sampai tadi malam, saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota di Maki-Maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya pereman di Jakarta. Jangan mundur lagi sedih hati saya itu. Bola balik, Debt Collector, Debt Collector, macam itu. Jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse, kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang pereman-pereman kayak gitu. Debt Collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi Debt Collector-Debt Collector yang menggunakan kekerasan. Menteror orang, nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Ujung-ujungnya bisa ditebakan, dari so jagoan kini meringkuk di tahanan. Bentar, ngomongin soal so jagoan ini. Ada juga kasus yang bikin semua geram. Aksi so jagoan seorang anak pejabat di Jen Pajak. Tapi gara-gara ulah sang anak, ayahnya kini dicopot dari jabatannya. Nah, nggak cuma itu, Menteri Keuangan menegaskan pemeriksaan terhadap kewajaran harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo masih akan terus dilakukan. Jangan sebatas Rafael aja ya Bu, itu yang lain. Coba diperiksa juga. Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini, kewajaran dari harta dari saudara RAP. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Nilai setitik rusak susu sebelanga, kayaknya itu peribahasa yang pasti buat kasus ini. Setelah dicopot dari jabatannya, Rafael Aluntri Sambodo juga akan berhadapan dengan KPK. Lembaga antirasuah ini akan memanggil Rafael untuk mengkonfirmasi harta fantastisnya itu. Dari data LHKPN, harta kekayaan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Laporan itu belum termasuk motor gede, kemudian juga mobil mewah, dan belum juga rumah, tanah, masih banyak lagi sepertinya. KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya, pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya, harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Terima kasih telah menonton!